Nantinya harapannya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk bukan semata-mata suasmada tetapi lebih pada pensejahteraan ya tingkat kesejahteraan dari para pelaku usahanya peternak itu meningkat, nilai tukar peternaknya itu meningkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat sebagus, jumpa lagi dengan saya Edi Ujanto Terima kasih telah mengklik channel Sapi Bagus sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia Kali ini saya berkesempatan untuk mewancarai Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbo Indonesia Beliau adalah Bapak Dr. Hewan Nanang Purus Subindro Dimana pada awal tahun ini terpilih sebagai Ketua Umum dari BPSKI Baik, kita akan ikuti wawancaranya langsung dengan Pak Dr. Nanang Assalamualaikum Pak Dr. Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Baik, Pak Dr. kemarin sudah aklamasi ditunjuk sebagai Ketua PPSKI Dimana PPSKI ini adalah asosiasi yang tertua lah ya di negeri kita Dan cukup banyak peran dan kontribusinya di peternakan sapi dan kerbo Nah, Pak Dr. bisa menjelaskan tentang asosiasi atau komunitas dari peternak sapi dan kerbo ini Ya, tepat sekali bahwa BPSKI adalah sebuah organisasi yang menaungi rumah besarnya Banyak perhimpunan peternak yang ada di Indonesia Baik perhimpunan sapi, kerbo, sayi potong maupun sapi perah Jadi, rumah besarnya ini sebenarnya sudah terstruktur menyebar ke seluruh Indonesia Dan Ketua-ketua DPD yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi ada perwakilannya Itu adalah tokoh-tokoh ada yang akademisi, ada dari sisi birokrat, tokoh masyarakat maupun peternak Jadi, memang yang ada dalam tubuh PPSKI itu gabungan, kolaborasi antara ada akademisi, praktisi, peternak Terus kemudian tokoh masyarakat, terus kemudian dari birokrat Jadi, harapannya dengan kita menge-blend, menyatukan dari berbagai makanan unsur Roda organisasi juga bisa efektif bekerja, visi-misinya juga bisa dijalankan Nah, bagaimana proses edukasi kepada anggota-anggota di berbagai cabang ini Kemudian bagaimana peran PPSKI ini mensuarakan aspirasinya kepada stakeholder ya, terutama kepada pemerintah Ya, baik, jadi karena PPSKI itu menaungi berbagai macam asosiasi perhimpunan Atau perkumpulan kelompok para peternak, ya memang sudah semestinya kita memperjuangkan aspirasi dari para peternak Tetapi, yang kita harus tahu juga, kalau kita mengambil posisi oposisi atau konfrontasi berhadapan dengan pemerintah Usulan yang baik dari kita malah mungkin bisa tidak nyampe Makanya, ke depan PPSKI akan tetap melakukan semacam mengkritisi ketika ada kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peternakan yang kurang pas Ada semacam memberikan second opinion, sehingga kebijakan yang dibuat itu membumi Ya, sesuai dengan kondisi di lapangan yang sama-sama pemerintah dengan caranya PPSKI yang peternak para pelaku usahanya juga punya keinginan yang sama Ya, bukan hanya targetnya itu nanti populasinya itu kita bisa suasembada Tidak, nantinya harapannya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk bukan semata-mata suasembada, tetapi lebih pada pensejahteraan Tingkat kejahteraan, tingkat kejahteraan dari para pelaku usahanya peternak itu meningkat, nilai tukar peternaknya itu meningkat Jadi, itu yang menyebabkan harapannya Terus terang saat ini, Indonesia itu krisis peternak muda Anak-anak muda lebih senang kerja di pabrik Anak-anak muda terinspirasi sebagai youtuber dan lain-lain, itu enggak salah Enggak salah, tetapi enggak boleh profesi peternak itu ditinggalkan Kita bisa bayangkan nanti ketika populasi Indonesia itu meningkat, ketika tingkat kesejaran meningkat, ketika tingkat pendidikan meningkat Kebutuhan daging itu akan meningkat Nah, kalau anak muda tidak ada yang mau menjadi peternak, siapa? Satu sisi ini masalah, masalah besar, tapi sisi lain bagi yang berpikiran cerdas, cermat mengikuti peluang ini, dia akan menangkap Bahwa ini adalah profesi, menurut saya, peternak adalah profesi masa depan Sebuah pekerjaan di mana bisnis yang prosesnya masih bagus, di dalam proses mengerjakan saja sudah menimbulkan rasa bahagia, rasa sukacita Bagi semua peternak, boleh ditanya, kalau yang sudah passionnya di situ, ngelihat sapi makan aja sudah senang Kita belum ngitung hasilnya akhirnya, tapi ngelihat sapinya makan, minggu ini dan minggu berikutnya, bulunya sudah mulai halus Pantapnya sudah mulai tumbuh, itu sudah mendatangkan rasa masuk kacita yang luar biasa Nah, yang kurang, yang kurang adalah saat ini memang khususnya di industri bulunya, di pembibitannya, itu adalah sebuah proses bisnis yang risikonya tinggi Tetapi keuntungannya kurang menjanjikan, sehingga sebuah bisnis yang harus ada, tetapi dilakukan oleh pelaku usaha itu kurang bisa sukses Disitulah pemerintah harus cawe-cawe Disitulah pemerintah harus melakukan intervensi, apakah dengan subsidi, apakah memberikan insentif-insentif tertentu, sehingga industri hulu ini bisa berjalan Bagi sahabat sapi bagus yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis sapinya, bisa banget nih bergabung dalam pelatihan bisnis sapi bersama sapi bagus farm Hubungi kontak person berikut ini ya Nah, selama ini kan tak ada petai ya, terjadinya krisis populasi sapi lokal gitu ya Sehingga permintaan daging sapi atau permintaan sapi yang siap potong ini diisi oleh impor Nah, hal demikian ini sering dikeluhkan oleh para petera-petera rakyat atau petera-petera lokal ini Nah, bagaimana cara mencuarkan asosiasi PPSKI ini ke pemerintah? Betul, PPSKI sebagai organisasi harus dikenal Baik visi-visi maupun susunan pengurusnya dikenal oleh pemerintah Dan dengan semua stakeholder, semua pihak yang berkaitan dengan dunia peternakan Saya yakin semua itu berkeinginan untuk memajukan dunia peternakan Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa setelah kita itu memposisikan sebagai mitranya pemerintah Sebagai penyeimbang dari program pemerintah sehingga kita tetap bisa mengkritisi juga Nah, ini kita akan sampaikan, ini loh situasi di lapangannya bahwa biaya produksi itu sekian Harga jual idealnya mustinya seperti ini Sehingga hasilnya juga masih memberikan ruang untuk para peternak itu senang untuk jump in untuk tertarik menjadi peternak Kalau usaha peternakan tidak memuntukkan, ya mau kita provokasi, mau kita kasih apa-apa, ya tidak akan ada yang mau Tetapi begitu kita bisa nunjukkan Biasanya orang Indonesia itu paling gampang terinspirasi oleh seseorang yang sukses story-nya itu bisa dijelaskan, bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa diikuti Mereka nggak usah disuruh-suruh melihat, oh ternyata benar ya, jadi peternak sapi itu bisa jatera, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana Nah, mungkin dengan seperti itu harapannya anak-anak muda semakin banyak yang mau menjadi peternak Baik sahabat, demikian wawancara singkat saya dengan Pak Kapten Anang sebagai Ketua Umum BPSKI Baik, tetap semangat jadi peternak, salam jawabat